Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Brothers and Sisters? Kembali dengan saya Rio dari Houston, Texas Saya mau mengajak Brothers and Sisters Untuk ikut di ngobrol santai kita kali ini Minggu-minggu ini di Houston, Texas Khususnya ada satu organisasi non-profit Bernama Indonesian American Muslim Community Atau lebih dikenal dengan nama IMC Sedang mempersiapkan pemilu atau pemilu pengurus Untuk BOD, Board of Directors dari IMC periode 2023-2024 Nah, saya akan ngobrol santai nih Dan mengajak Brothers and Sisters Mengenal lebih dekat pribadi dari Dan pemikiran dari para calon-calon kandidat ini Langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan Untuk Ibu memperkenalkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Omie Schuller Saya asli dari Jakarta Saya menetap di Houston sudah kurang lebih 43 tahun Terima kasih Jadi, selama 43 tahun itu Ibu Omie memang Houston ya Atau sempat di Houston Houstonian Houstonian Jadi, untuk Brothers and Sisters Kalau Ibu Omie ini adalah Setiap tim dari Houston Itu supporter setianya Ya, Ibu Omie Betul, betul Ibu Omie ini adalah salah satu kandidat yang bersedia nih Nah, karena IMC adalah suatu organisasi Mungkin Ibu Omie bisa cerita sedikit Ibu Omie ini sempat Atau sampai sekarang pun turut serta Ikut dalam aktiviti-aktiviti apa saja Di dalam Masjid Istiqlal Atau sebelumnya juga Atau di luar masjid pun Mengikuti beberapa kegiatan aktivitas Yang sifatnya sosial Alhamdulillah Semenjak kita punya komuniti Indonesian American Community Saya Sampai sekarang aktif Di bidang Seperti Ramadan Iftar dan lain-lain Dan juga Saya masih aktif Di Landscaping Untuk sekitar daerah masjid Oke, oke Dan untuk mungkin Brother, sister juga Perlu tahu bahwa Ibu Omie ini Tadi sudah disebutkan Asli Jakarta Jadi ini Ibu Omie pun Salah satu yang aktif Ada perkumpulannya juga ya Ibu Omie Saya adalah ketua Ketua dari perkumpulan Betawi Di Houston, Texas ya Iya Oke, oke Nah ini Ibu Omie tentu Karena sudah cukup lama juga Ikut di dalam kegiatan Aktivitas Masjid Istiqlar Itu sendiri Tentunya Tahu Tahu lah Sedikit bahwa AMC itu seperti apa Saat ini Dan kira-kira Kalau Ibu Omie itu Ikut bergabung Dan terpilih menjadi BOD Kira-kira Hal-hal apa sih Yang sudah ada di AMC Yang bisa di Improve lagi ke depannya Insya Allah Saya dan tim sukses Insya Allah nanti ya Kita akan Lebih banyak Fokus untuk Program anak-anak Seperti Sekarang kita sudah punya Inami Ada IQS Mereka Semuanya calon-calon Pengganti kita Makanya saya Dan teman-teman Nanti Ingin fokus Mereka lebih dikasih Program yang produktif Maksudnya Contohnya Seperti Inami Tidak hanya untuk Mengenal agama Tapi kita bikin Program outdoor Lebih banyak lagi Untuk mereka Lebih senang lagi Berlama-lama Di masjid kita Oh ya Itu penting ya Karena Kita Berharap Masjid Istiqlal Tidak hanya Menjadi tempat ibadah Tapi juga Aktivitas-aktivitas Selainnya gitu ya Betul Untuk masjid kita Lebih Tempat berkumpul Dan sering membantu Bukan hanya untuk Ngadain fundraising Cuma bikin Bazar Ya seperti Seperti itu lah Jadi kita Fokusin juga Untuk kita punya Tim olahraga Bisa Bertanding Dengan masjid-masjid Yang lain Insya Allah Untuk anak-anak kita Oke Mantap banget itu Nah ini Bu Ome itu Sesuatu hal yang Akan Di 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 Dari sisi Yud Kira-kira Ada lagi enggak Bu Ome Hal-hal yang Sesuatu yang Baru Yang Bu Ome Sudah pikirkan Kira-kira Bisa Dimulai Dilakukan Pada saat Periode BOD yang Baru Sesuatu yang Kira-kira Baru Sesuatu Yang baru Insya Allah Nanti Saya Dan tim Saya nanti Seperti Ramadan Kita tuh Masjid kita Sudah terkenal Di seluruh Orang-orang Islam disini Kita Ingin Memulai Mengundang Seperti Mayor Representatif Senator Dan orang-orang Yang penting Di kotak-kotak Kita Insya Allah Jadi Masjid istriqal kita Buka puasa Bersama Mayor Houston Buka puasa Bersama Senator Ted Cruz Whatever Jadi Exposure Dari Masjid Istiqal Itu Semakin Terangkat Kita Semakin Dikenal Nggak Cuma Dengan Jama'an Masjid Masjid Dengan Reversatif Kita Dengan Mayor Sini Houston Sugarland Baik Baik Pastikan Bu Omeh Paling Sering Kalau Brothers And Sister Ke Masjid Atau Yang Atau Yang Pernah Sekali Itu Pasti Sangat Familiar Dengan Ibu Omeh Kalau Ibu Omeh Sendiri Lihat Kalau Sedang Berada Di Masjid Istiqlal Apa Yang Paling Disukai Dari Ibu Omeh Pribadi Ketika Berada Di Masjid Istiqlal Saya Pribadi Saya Gak Bisa Inin Saya Pokoknya Kalau Saya Ngelihat Kalau Orang Yang Belum Kenal Saya Pokoknya Wah Cik Omeh Orang Cepat Kalau Sudah Kenal Saya Kita Senang Bercanda Kalau Menurut Bu Omeh Sendiri Apa Yang Bu Omeh Paling Sukain Dari Masjid Istiqlal Itu Sendiri Saya Senang Apa Ya Kita Berkumpul Kita Apa Namanya Ada Kegiatan Yang Positif Seperti Gotong Royo Ngebersihin Organize Saya Senang Organize Orangnya Jadi Saya Senang Rapi-rapi Jadi Kebersamaan Di Dalam Masjid Istiqlal Itu Yang Bikin Happy Kita Berada Di Masjid Istiqlal Ada Aktif Ngapain Pokoknya Oke Oke Kalau Menurut Bu Omeh Kondisi Masjid Istiqlal Saat Ini Dibanding 3-5 Tahun Yang Belakangan Ini Seperti Apa Perbedaannya Wah Banyak Sekali Kemajuannya Kita Building Yang Udah Banyak Diperbaiki Kita Punya Tempat Parking Space Yang Cukup Pokoknya Memuatlah Banyak Jama'an Ratusan Terus Banyak Banyak Sekali Kemajian Kalau di belakang Ada Taman Baru Taman Baru Betul Wah Pokoknya Hebat Nah Kalau Ibu Omeh Insyaallah Terpilih Dan bergabung Dengan Board of Direktur Kedepan Kira-kira Menurut Bu Omeh Ini Tantangan Apa sih Yang paling Terbesar Yang akan Dihadapi Oleh Board of Direkturnya Selama Ini Menurut Saya Cara Pengelua Keuangan Masjid Oke Kita harus Lebih Transparan Harus Di segala Arah Dan jangan Sampai Kita sebagai Pengurus Terlalu Gampang Mengeluarkan Uang Yang Untuk Tidak Keperentingannya Tidak Terlalu Inilah Tidak Terlalu Penting Terlalu Terlalu Terus Juga Para Board Direktur Dan Staff-staff Semua Di situ Jangan Hanya Untuk Kepopulitasan Ego Sebagai Pengurus Tapi Kita Yang Harus Sebagai Pelayan Untuk Masyarakat Semua Jamaah INC Oke Oke Dan Kira-kira Untuk Menghadapi Tantangan itu Apa yang Harus dilakukan BOD Kita Harus Kalau ada Projek Apa Kita Harus Sebarluaskan Keseluruh Jamaah Melalui Pengajian-pengajian Ormas Disini Banyak Organisasi Sosial Cuma Pengajian Aja Dan Mereka Kebanyakan Juga Tidak Gabung Dalam Milis IMC Jadi Cuman Dengar Beritanya Dari Mulut Kemulut Saya Ingin Kita Lebih Bergabung Mereka Dan Menyebarkan Berita-berita Yang akan Kita kerjakan Di masjid kita Jadi Mereka Tahu Ternyata Si ini Jadi ini Si ini Ini Gitu lah Untuk Tempatnya Lagi Jadi Gaungnya Harus Lebih Seluruh Jangan Ada Kesalah Pahaman Istilahnya Memang Dari Transparansi Dan Juga Smooth Communication Antar Ormas Dan Tentunya Jamaah-jamaah Yang lainnya Gitu ya Bu Ome Oke Nanti Kalau Melihat Kondisi Saat ini Bu Ome Masjid Istiqlal Dan AMC Kalau Menurut Bu Ome Sendiri Sekitar 10 Tahun Kedepan Bu Ome Melihat AMC Dan Masjid Istiqlal Itu Seperti Apa Visinya Saya Menginginkan Misinya Kita Membangun Kita Harus Jangan Menghayal Terlalu Tinggi Kita Harus Membangun Masjid Dengan Biaya Yang Terjangkau Dan Kita Harus Menjadikan Masjid Pidas Sebagai Rumah Kedua Buat Seluruh Jamaah Jadi Mereka Nanti Kalau Ke Masjid Lebih Nyaman Seperti Rumah Sendiri Oh Ada Ini Ketua Nih Gue Nggak Kenal Kebanyakan Suka Nanya Itu Siapa Mas Eka Presiden AMC Kok Nggak Pernah Senyum Kita Lebih Selamat Siapapun Yang Datang Di Masjid Kita Jadi Mereka Ngerasa Wah Gue Ngerasa Selamat Di Teman Jadi Masjid Kita Selalu Rame Dan Nggak Cuma Karena Eh Ada Halako Nih Kita Ke Masjid Nggak Jadi Mereka Any time Bisa Ke Masjid Karena Kita Bisa Bikin Mereka Rasa Kayak Rumah Mereka Sendiri Oke Jadi Sebenarnya Brothers and Sisters Ini memang Kalau Belum Kenal Ibu Omeh Ya Seperti Inilah Jadi Ini adalah Takut Takut Mas Ini Maka Apa Kita Untuk Pertama Kalinya Memulai Melakukan Video Ini Jadi Siapapun Yang Menjadi Kandidat Dan Insyaallah Akan Terpilih Ataupun Tidak Terpilih Itu Membuat Jamaah Akan Melihat Dan Tahu Oh Ini Yang Namanya Bu Omeh Oh Ini Pak Eka Dan Yang Tadi Disampaikan Bu Omeh Pak Eka Kok Tidak Pertama Itu Sebenarnya Sesuatu Contoh Saja Contoh Bukan Berarti Pak Eka Tapi Inilah Yang Diharapkan Dari Ibu Omeh Jika Kedepan Akan Menjadi Board Of Director Kita Melihat Ibu Omeh Tentunya Kegiatannya Sudah Sibuk Dengan Rutinitas Dan Juga Nanti Apalagi Walaupun Saat ini Belum menjadi BOD Sudah Aktif Di Masjid Istiqlal Pada saat Weekend Jadi Kondisi Hari-hari Sudah Penuh Ini Untuk Mungkin Kalau boleh Tahu Sedikit Bu Omeh Untuk Mengisi Waktu Luangnya Untuk Refresh Ngapain Aja Bu Saya Saya Senang Bertanam Bunga Bunga Apa Apa Terus Saya Senang Bebersih Organis Saya Senang Buang Buang Pokoknya Orang Yang Di Community Center Tahu Barang Iseng Gak Dipakai Saya Demen Rapi Jadi Jangan Ditanya Eh Barang Gue Kemana Nih Pokoknya Kayak Mas Radit Contoh Dia Suka Naruh TV Ini Jangan Dibuang Karena Dia Takut Saya Yang Buang Sebenarnya Apa Yang Dilakukan Bu Om Ini Sebenarnya Sudah Menjadi Satu Kebersihan Adalah Bagian Dari Iman Begitu Jadi Saya Selaku Co-chair Yang Sudah Menjadi KPU Sekaligus Tentunya Sebagai Bagian Dari Jamaah Indonesia Di Greater Houston Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Bu Ome Yang Sudah Meluangkan Waktunya Dan Yang Paling Penting Mau Berpartisipasi Menjadi Kandidat Calon Kandidat Untuk BOD Kedepan Karena Ujung-ujungnya Keinginan Kita Semua Sebagai Jamaah Dan Saya Pribadi Khususnya Tentunya Ingin Memakmurkan Masjid Yang Kita Cintai Yaitu Masjid Indonesia Masjid Istiqlal Demikian Untuk Ngobrol Santai Kita Kali Ini Brothers And Sister Jangan Lupa Juga Ikut Menonton Video Kandidat Kandidat Lainnya Ini adalah Salah satu Dari Total 7 Kandidat Yang Akan Maju Kepemilu Kedepan Dan Yang Paling Penting Lagi Jangan Lupa Berpartisipasi Aktif Untuk Voting Ikut Memilih Jadinya Pesta Demokrasi Dari Pemilihan BOD AMC Nanti Lebih Meriah Lagi Demikian Dari Saya Sampai Ketemu Dengan Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Mas Rio Wabarakatuh